Menciptakan koleksi-koleksi spesial yang terinspirasi dari film terbaru ini yaitu Bisnis Nekanto. Nah, film ini tuh sangat menarik karena bertemakan keluarga dan berlatar belakang Kolombia. Nah, tema keluarga ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia ya, karena kita juga terdiri dari keluarga yang besar biasanya. Nah, film ini juga sama. Oleh karena itu, kita menciptakan koleksi yang terinspirasi dari karakter-karakter yang ada di film Bisnis Nekanto ini. Oke, luar biasa sekali ya. Dan saya juga udah gak sabar banget seluar biasa apa sebenarnya kolaborasi antara Barli Asmara dan juga Bisnis Nekanto. Nah, mungkin bagi teman-teman media nih yang pengen tau di mana sih pengen liatnya gitu ya, nah boleh langsung aja datang ke Mall Pacific Place. Dari tanggal 20 November sampai dengan 2 Januari, karena disana dipamarkan seluruh hasil karyanya Tim Barli Asmara yang bekerja sama dengan Bisnis Nekanto. Nah, buat yang belum liat gitu ya, tenang saja. Kita akan kasih cuplikannya yang luar biasa cantik sekali. Langsung saja, ini dia cuplikannya. Ceput tangannya mungkin orang-orang media. Luar biasa sekali ya. Cantik sekali loh. Itu semua desainnya ya. Tadi saya juga liat detailnya tuh luar biasa banget. Jadi gak sabar pengen nanya-nanya. Tapi tentu jangan biarkan saya menanya ya. Kita biarkan teman-teman media yang langsung bertanya kepada Kak Leslie. Kita akan adakan pertanyaannya secara bergiliran dari sebelah kanan sampai dengan ke atas. Di mana nanti setiap pertanyaannya langsung ngetuk Kak Leslie. Boleh? Silahkan yang pertama, Mas. Ya oke, selamat sore. Saya Glenn dari Haryan Jawapos. Mau nanya ke Kak Leslie. Jadi kan memang kalau dilihat dari DNA koleksinya Barli sama karakter sentral dari NKP ini memang gayanya ada kesamaan ya. Ini feminin, klasik, dan flowy gitu. Nah, apa hal itu juga yang membuat akhirnya Kak Leslie tuju untuk bergabung dalam kolaborasi ini. Lalu untuk, saya juga ingin tahu detail bahan yang digunakan di masing-masing koleksi ini apa aja. Terima kasih. Silahkan Kak Leslie. Oke, jadi sebetulnya kenapa kita mau gitu ya Mas ya. Sebetulnya, apa namanya, koleksi kita sendiri kan ultra feminin memang sebetulnya sama seperti yang Mas bilang tadi. Koleksi kita ultra feminin, terus konsepnya ruffle gitu kan ya. Nah, film ini pertama-tama kenapa kita mau tuh karena filmnya sangat menarik itu dulu pertama. Sangat festif. Terus, dia banyak elemen floral. Terus, masing-masing karakter punya ciri khas yang kuat gitu. Makanya kita tertarik karena kita menjadi tertantang. Bagaimana caranya menerjemahkan karakter-karakter tersebut ke dalam koleksi unik yang bisa menggambarkan masing-masing karakter pada masing-masing desain yang kami ciptakan dengan elemen-elemen desain yang sesuai dengan estetika desain kami. Itu sih yang membuat kami kenapa mau untuk berkolaborasi dengan Disney untuk menciptakan koleksi spesial merayakan film ini. Pertanyaan selanjutnya, tadi bahannya ya Mas yang digunakan? Bahannya gimana? Bahan-bahan yang kita gunakan juga sama sebetulnya seperti yang biasanya kita gunakan. Yaitu pertama, elemennya pasti kita menggunakan place. Ada tool juga yang kita pakai. Terus, kita banyak menggunakan embroidery. Terus, ada satu dress yang kita pakai ostrich feather yang biasanya kan Kak Barley juga suka pakai. Terus, sama banyak floral beading. Sudah cukup? Mas Glenn? Sudah lagi? Oke, baik. Untuk selanjutnya boleh silahkan. Mbak Tengah ada pertanyaan? Boleh. Silahkan. Mas, saya ingin tanya soal pemilihan modelnya. Apakah mungkin dari pemilihan modelnya ini ada pertimbangan tertentu dalam memilih model? Mungkin bisa dibilang modelnya mempresentasikan si dressnya itu sendiri. Kasih. Oke. Jadi pemilihan model itu kan memang harus menggambarkan gini. dress ini kan dibuat untuk merepresentasikan masing-masing karakter. Nah, mode-mode yang dipakai seperti Shadina Cinnamon, terus ada Debbie Sabina, terus ada Ayu Sita, ada Kiara McKenna sama Yasmin Nepper. Itu menurut kami sangat merepresentasikan masing-masing karakter dari Disney Senkanto. Untuk lebih jelasnya kayak seperti apa mereka, bisa ditonton dulu filmnya. Untuk tahu bagaimana masing-masing itu menggambarkan tiap-tiap karakter. Oke, nah untuk nanti kita akan nonton bareng nih. Jadi akan terjawab di situ ya. Betul. Leslie ya. Oke, nah mungkin untuk selanjutnya juga aku kembali ingatkan. Ketika memberikan pertanyaan, mau disebutkan nama dan nama medianya. Baik, untuk tadi Kak siapa namanya, Mbak? Evie dari Suara. Mbak Evie dari Suara. Thank you, Mbak Evie. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin, Mbak, silahkan. Halo, selamat sore. Nama saya Dio dari 20 Detik. Mungkin saya ada empat pertanyaan buat Mas Resri. Mungkin saya sebutkan satu-satu yang aja ya, Mas. Boleh, silahkan. Suka lupa orangnya. Oke, mungkin yang pertama bisa dijelaskan berapa kostum sih yang dikeluarkan baru di Esmaret lewat kolaborasi Disney ini. Dan berapa lama proses pembuatannya. Oke, jadi kami membuat lima desain yang merepresentasikan lima karakter dari film Disney Senkanto ini. Yaitu ada Mirabel, Isabella, Luisa, Dolores, dan Abuela Alma. Jadi ada lima desain yang merepresentasikan lima karakter di Disney Senkanto. Lalu prosesnya berapa lama? Kita prosesnya dua minggu. Jadi, we really work around the clock to really make it happen kolaborasi ini gitu. Terus yang kedua, kalau aku lihat kan ini karyanya juga berni asmara banget ya. Karena membubuhkan tekstur dan material kayak teknik rumit seperti itu. Tapi sebenarnya ada nggak sih ciri khas khusus bahwa ini itu kolab dengan Encanto seperti itu? Oke, sebetulnya gini yang paling penting. Nah, film ini sangat menantang kami karena kami ditantang untuk menciptakan koleksi yang memiliki elemen yang sama tapi punya karakter yang beda. Salah satunya kita tampilkan dari warna sebetulnya. Jadi itu sih yang sangat Encanto sekali dari penggunaan warna misalnya. Lalu, ini kan juga ada kesulitan nggak sih mas mempadupadankan ini basic filmnya dari budaya Kolombia terus X bari asmara itu ada kesulitan atau tidak? Kalau gini, kami menerjemahkan Kolombianya itu tidak literal pakaian tradisional tapi kita ambil elemennya seperti misalnya raffle atau dari ambience festifnya. Jadi bagaimana kita memadupadankannya itu dari elemen-elemen tersebut. Dan mungkin terakhir, mungkin sudah ada yang menawar dengan harga fantastis mas untuk musana ini? Kolaborasi ini hanya kita citakan khusus untuk Disney. Jadi nggak, tidak kita jual ke umum sih sebetulnya gitu. Karena ini khusus untuk merayakan perilisan film Disney Singkanto. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, teraturan memang khusus untuk Disney Singkanto ya. Jadi mau ditawar berapapun. Aduh nggak mas? Tentunya, apa namanya, ketika melakukan photoshoot semuanya sih menunjukkan reaksi yang positif. Karena memakai baju yang sangat megah kan sebetulnya ya. Jadi semuanya responnya positif sih mbak. Tapi kalau misalnya lebih detail pendapatnya apa segala macem mungkin bisa ditanyakan langsung ke TPR. Misalnya kita tanya ke TPR ya gitu. Untuk detailnya gitu kayak, Wow ini aku banget kayak ini pink aku favorit banget. Mas boleh nggak bawa pulang bungkus ya gitu kali ya. Itu kita bisa langsung tanya ke TPR Magnific. Tapi sekarang nggak bisa dibungkus ya mas ya. Khusus untuk bikin Disney aja. Oke selanjutnya boleh ya mbak? Oke terus nextnya mungkin Mungkin ini ketika mereka ketika gaun ini dibuat gitu ya. Itu selain dari inspirasi dari filmnya juga mungkin bisa ada inspirasi lain lagi nggak mas? Mungkin dari film Disney lainnya atau mungkin dari apa ya aku kurang paham sih mungkin karakter bunga atau apa gitu. Ya yang secara garis besar yang kita lihat dari ambience film ini sih. Ambience film ini kan sangat festif. Itu yang kita lihat kan. Sangat berwarna gitu. Makanya itu yang kita terjemahkan dalam desain-desain yang kami citakan. Selamat menikmati.